Intro Mentar para pebalap soal sirkuit Formula E di Jakarta Sebanyak 22 pebalap dari 11 tim akan beradu kecepatan di sirkuit Formula E Jakarta Atau Jakarta International Aprik Sirkuit Mereka akan saling adu kecepatan dalam ajang Formula E Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2022 di GIEC Ancal, Jakarta Utara Para pebalap beserta timnya nantinya bakal disajikan oleh keindahan salah satu taman rekreasi terbesar di Asia Tenggara Ancal Disa selain, para pebalap antusias dengan sirkuit baru dalam ajang Formula E tersebut Dikutip dari laman resmi FIA Formula E berikut adalah komentar-komentar para pebalap terkait GIEC jelang balapan Oliver Rowland dari Mahindra Racing Tiap kali ada trek baru ini akan menjadi penyeimbang dalam persaingan terutama untuk orang-orang yang kurang berpengalaman Bagi saya, saya suka pergi ke tempat-tempat yang saya tahu sekarang karena saya menjadi lebih dan lebih berpengalaman Tapi saya pikir secara mental seperti yang lain, Anda melakukan persiapan Anda dan Anda pergi ke sana dan melakukan yang terbaik Robin Frins dari Envision Racing Saya harus berpikir lebih banyak dalam permainan Suhu pada ban, suhu pada baterai Dan tentu saja NRG akan selalu memainkan peran besar Jadi saya pikir ada banyak skenario berbeda yang bisa terjadi dan kita perlu fokus pada semuanya Jen Eric Farkney dari DST Cetah Saya senang kami bisa pergi ke lokasi baru, sirkuit baru, kota baru Saya harap ini akan menjadi trek sirkuit yang bagus seperti kami menyukai balapan seperti di Roma Saya tidak yakin saya menantikan panas dan kelembapan terutama saat ini tahun Ini akan menjadi intens Dick Dovris dari Mercedes 8 Formula Saya sangat menantikannya, kami sudah lama tidak ke Asia Tata letak trek terlihat sangat menarik, cukup cepat, tidak terlalu banyak tikungan sempit dan cukup mengalir Yang selalu menjadi pengalaman yang baik bagi pengemudi ketika ada aliran yang bagus di tata letak trek Saya tidak sepenuhnya yakin di mana menyalip terbaik Peluang akan ada, tetapi di Formula E akan selalu ada Ini adalah acara yang sangat saya nantikan Pasti, di seselain Senyum Sumberingah Anies Baswedan, Sapa Mid and Grid Formula E Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sumberingah Saat menghadiri Mid and Grid dengan pebalap Formula E di Monas, Jakarta Pusat Pada Kamis 2 Juni 2022 Menggedahkan kemeja hitam, kedatangan orang nomor 1 di DKI itu Diringi dengan tepuk tangan dari para tamu undangan Senyum pun terpancar dari wajah Anies Sebelum akhirnya ia menyapa para tamu lainnya Seperti CEO Founder, sekaligus Chief Championship Formula E Operation Albert Tolongo Hingga Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Saroni Selain sambutan, Mid and Grid ini juga menghadirkan demonstrasi Dari satu di antara pebalap Formula E, yakni Nick DeVries Nick berapakan pebalap Mercedes-Benz IQ Team asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia Anies sudah lebih dulu bertemu hingga foto-foto dengan 22 pebalap Formula E Ajang balap Formula E akan digelar pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang Dan dijadwalkan 22 pebalap mobil listrik dunia itu Akan mengikuti sesi foto di Monumen Nasional di Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022 sore Puluhan pebalap Formula E yang sebagian mantan pebalap Formula One tersebut Telah tiba di Jakarta pada Rabu 1 Juni 2022 kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pejabat utama Tuan rumah Formula E pun langsung bertemu dengan para pebalap Formula E itu Anies membagikan momen kebersamaannya dengan para pebalap Formula E Yang akan bertanding itu melalui akun resmi pribadinya Ad Anies Baswedan Tadi malam hadir dalam resepsi informal dan santai dengan para pebalap Para pebalap Formula E itu telah tiba di Jakarta Tulis Anies di akun Instagramnya Total ada 22 pebalap dari 11 tim yang akan berlagak di Jakarta Sabtu ini Tim-tim beserta Formula E berasal dari berbagai negara Ada Jerman, Inggris, Prancis, Monaco, Amerika Serikat, India hingga China Beberapa pebalap Formula E ada yang merupakan jebelan Formula One Antara lain Stoffel Van Don, Pascal Werthlin hingga Sebastian Bumi Lanjutnya Anies mengaku senang bisa mengobrol leluasa dengan para pebalap Formula E Meski sudah pernah menjajal berada di balik kemudian mobil balap Formula E Anies dari obrolan dengan para pebalap tersebut dirinya baru mengetahui Mengemudikan mobil Formula E lebih sulit dibandingkan mobil Formula One Kita ngobrol panjang dari soal Jakarta, soal transportasi, soal tantangan perubahan iklim Sampai seolah usaha memperbanyak kendaraan yang ramah lingkungan Sebelumnya, Vice Managing Director Organizing Committee Jakarta APRICS 2022 Gunung Karatiko turut mengatakan potosition ini bersifat terbatas Dimulai pukul 4.04 waktu Indonesia Barat Potosition bakal dihadiri oleh pebalap panitia hingga Formula E Operation atau FIO Hari Kamis, tanggal 2 Juni, kita akan start jam 14 tepat Akan dihadiri seluruh pebalap, kemudian juga panitia dari FIO Ada perwakilan kemudian dari OC lengkap Ada Pak Sahroni Kemudian ada juga Bamsut Ada juga Pak Gubernur hadir Ujarnya saat preskondi Hotel Pullman pada Minggu 29 Mei 2022 Hal-hal lainnya yang akan dipertimbangkan misalnya jadwal pengiriman mobil balap ke dalam sirkuit Pemusatan kendaraan penonton di G-Expo hingga pengaturan tamu VIP Kemudian bagaimana pengaturan untuk tamu VIP acaranya seperti apa? Kita akan bicarakan Jelas sang bodoh Terima kasih telah menyaksikan channel Dunia Fakta Sport Jangan lupa share ke media sosial teman-teman kalian ya Dan tonton terus video terbaru kami lainnya Bye-bye, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!